Pemirsa kita ke informasi lainnya, polisi mengungkap motif dimana motif ini merupakan terkait dengan pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap Redo Tri Agustian. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini dan dimana pelaku dan korban tergabung dalam grup media sosial dengan aktivitas tak wajar. Kasus mutilasi yang menggegerkan Sleman Yogyakarta akhirnya mengungkap fakta baru. Polisi menyebut antara pelaku dan korban saling kenal karena tergabung dalam sebuah grup di sosial media Facebook. Ketiganya, sebelum kejadian, pemirsa melakukan kegiatan kekerasan berlebihan dan tidak wajar yang berujung kematian. Namun dalam keterangannya, polisi tidak merinci aktivitas komunitas tersebut. Untuk menghilangkan sidik jari korban, kedua pelaku juga merebus tangan dan kaki korban. Kemudian, karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Nah, setelah melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik. Kemudian berniat untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut.